Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau info yang benar-benar penting banget dari tiktok sekarang itu akun pemasaran sudah ditutup sama tiktok per 4 per tanggal 4 kemarin ya per tanggal 4 April nah buat teman-teman nih yang infonya belum tau banget aku bakalan bahas kenapa akun pemasaran ditutup dan dampaknya tuh kayak gimana buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua jadi kenapa akun pemasaran ini ditutup untuk alasannya sih belum aku belum tau ya cuman ini tuh bisa jadi kabar gembira atau kabar buruk guys karena kenapa? karena kabar gembiranya jadi sekarang tuh udah dibatasi gitu loh orang-orang yang mau daftar tiktok affiliate itu bener-bener dibatasi banget sama tiktok karena kan sekarang gak sembarangan orang bisa join affiliate tiktok dan bisa langsung live streaming gitu ya kan dan kabar buruknya mungkin buat orang-orang yang mau gabung di tiktok affiliate itu kalian harus memaksimalkan followersnya dulu karena ada syarat dan ketentuan dari tiktoknya sendiri nah untuk info dari akun pemasaran ditutup jadi gini kita itu kan punya akun resmi dan akun pemasaran kita klik dulu akun pemasaran nah akun pemasaran aku kan cuma ada satu karena memang kemarin-kemarin aku gak menautkan akun pemasaran terlalu banyak ya jadi cuma ada satu pas kalian akan menautkan akun baru sekarang tuh udah gak bisa karena harus followersnya itu ada minimumnya tuh berapa gitu ya nanti aku bakalan kasih tau juga ke kalian harus berapa syarat dan ketentuan untuk temen-temen yang mau gabung di tiktok affiliate mulai dari sekarang gitu kalau dulu itu dulu kan nol followers aja udah bisa gabung di tiktok affiliate ya udah bisa menyematkan keranjang kuning sesuka hati gitu ya kan udah bisa jualan langsung gitu udah bisa live streaming gitu ya kan tapi sekarang udah beda lagi peraturannya dan yang aku bilang tadi mungkin salah satu alasan dari si tiktok untuk apa namanya untuk membatasi akun pemasaran karena sekarang itu kan udah banyak banget affiliate tiktok di tiktok gitu ya yang jualan di tiktok udah banyak banget padahal pembelinya itu misalkan gak sebanyak orang-orang yang menjadi affiliate tiktok makanya dibatasi banget untuk affiliate tiktok ini jadi sebenernya kabar bagusnya mungkin sekarang gak terlalu banyak yang jualan banget gitu loh di tiktok karena untuk akun-akun baru akan dibatasi gitu ya kan nah kita back dulu untuk akun pemasaran aku bakalan liatin juga ke kalian semua karena kebetulan aku udah daftar lagi akun tiktok baru untuk contoh ya akun tiktok baru itu sekarang gak bisa sembarangan gitu loh ini adalah akun tiktok aku yang aku buat ya yang baru dan kalian bisa lihat bedanya yang gak bisa untuk kayak apa ya kayak menyemakan keranjang kuning atau misalkan akun-akun yang gak bisa jadi akun pemasaran contohnya gini kalian masuk ke alat kreator dan disini ada tiktok shop untuk kreator kalian masuk aja nah jadi tampilannya kayak gini sorot produk dengan tiktok shop nah minimal kalian harus memiliki lebih dari 2 ribu pengikut terlebih dahulu baru bisa gitu terus berusia minimal 18 tahun itu mah udah oke ya gampang banget gitu memposting video tiktok di dalam 28 hari ini juga gampang banget nah ini adalah syarat kalau misalkan kalian mau gabung gitu loh harus memiliki 2 ribu pengikut terlebih dahulu baru kalian bisa join ya seperti itu jadi sekarang kalau misalkan untuk masuk ke tiktok shop kreatornya aja udah gak bisa gitu kalau untuk pemula-pemula ya tapi kalau dulu nih aku ada akun lagi akun akun aku yang kedua nih akun aku yang kedua ya kalau dulu tanpa minimal followers kalian udah bisa buka nih alat kreator kalian masuk tiktok shop untuk kreator nah jadi tampilannya itu kalian udah bisa melihat data hari ini misalnya kayak penjualannya berapa kemudian kalian udah bisa lihat komisi kemudian kalian udah bisa lihat marketplace produk dan lain-lain ya jadi seperti ini perbedaan tampilan dulu akun nol followers udah bisa atau udah bisa join tiktok affiliate dengan yang tadi ya yang tadi udah gak bisa tadi kebetulan memang akun yang aku yang baru baru banget daftarnya per kemarin karena kan aku mau apa namanya sengaja gitu ya aku kan mau buat tutorial supaya kalian bisa lihat perbedaannya akun yang baru daftar dan akun yang pemasaran yang dulu gitu nah kalau yang dulu tanpa minimal followers juga udah bisa join di affiliate nih aku padahal cuman baru 55 mengikuti 9 pengikut jadi bener-bener kayak minim banget ya kan cuman ini karena jatuhnya akun pemasaran aku tapi masih bisa untuk join affiliate walaupun pengikutnya baru 9 karena dulu kan gak ada peraturan yang tadi aku sebutin yang harus 2000 dulu baru kalian bisa join gitu perbedaannya seperti itu ya guys jadi buat kalian nih yang mau join affiliate kalian harus ngumpulin followers dulu terus kalian harus rajin posting-posting video tiktok dulu deh sebelum join kalian harus memaksimalkan akun kalian gitu loh jadi biar bisa berkembang lebih besar sebelum 2000 juga itu kalian harus upload-upload video secara konsisten nah seperti itu ya infonya jadi buat temen-temen yang udah punya akun pemasaran dijaga baik-baik karena sekarang itu gak semudah yang dibayangkan ya karena kan sekarang ada persyaratan-persyaratan tertentu baru kita bisa join di affiliate tiktok oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati